Tidak seperti biasa Karena memang kondisinya memang sekarang agak lengkang sekali guys Terima kasih telah menonton! 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 berpegi keluar rumah, ya kalian jangan lupa gunakanlah masker ya guys ya untuk melindungi diri kalian dari virus corona ini guys karena kita tahu sendiri ya guys ya, virus corona sangat luar biasa dan korbannya semakin bertambah ya guys ya jadi yang penting aku nyampein guys buat kalian semua, jangan khawatir tetap tenang, ya guys ya jaga kesehatan banyak minum vitamin guys dan makan makanan yang bergizi agar imun kalian tetap kita sudah sampai di jalan perkantoran ini guys tepatnya di jalan jenderal sudirman ya guys ya ini adalah semua perkantoran guys dan itu sekarang lagi pada nutup karena memang mereka makanan mengaktifkan mimpawan pemerintah corona guys jadi guys ya disini sepi ya guys ya tidak terlalu banyak kegiatan ya tapi tidak terlalu begitu sepi ya guys ya masih banyak sih ya karena mungkin mereka mereka akan lagi membeli kebutuhan kebutuhan rumah tambah karena untuk store mungkin tas, warna atau apa segala macam ya guys ya ini masih beraktifitas DHL dan petugas distribusi masih beraktifitas seperti biasa ya guys nah ini guys ya kita masih tetap di jalan yang sama yang tadi ya guys ya habis ini kita akan sampai guys di mall terbesar di Balai Papan ya kemarin kita sempat dapat info bahwa mall terbesar di Balai Papan ini ditutup guys sampai tanggal 29 Maret ya guys ya 29 Maret tempat pergi guys oke habis ini kita akan sampai ke mau sampai ke tangga-tangga kotak sudah guys ya tetap setiap guys ya tetap setiap guys ya ya jadi guys bukan cuma mall-mall yang tempat untuk arah guys ya jadi kontrak kecil pun ya di Balai Papan semua pada tutup guys karena mereka sangat peduli ya guys ya tentang kembangan pemerintah guys jadi biar semakin bukan namanya korban dari virus pandemi virus corona ini semakin biar tidak semakin bertambah guys oke guys nah ini kita sudah masuk di tengah kota ya guys ya suasananya masih cukup rame ya guys tidak seberapa ngefek ya guys ya untuk wilayahnya sendiri disini ini tokoh-tokohnya masih buka ya guys masih masih beraktifitas seperti biasa guys kita masih rame cukup rame tapi jalanannya tidak seberapa rame sih guys cuman cukup oke guys ini kita sudah sampai di jalan masih di jalan-jalan sejuruh mana guys ya karena cukup panjang sih jalan-jalan sejuruh mana dan sekedar info aja guys untuk rumah makan disini guys semua itu tidak apa namanya semua sekarang sudah tidak menerima makan di tempat ya jadi semua orang yang ada disini kalau memesan makanan bisa lewat drive-thru atau bisa lewat gojek atau tempat-tempat lainnya guys karena sudah tidak menerima makan di tempat ya guys ya karena mereka sangat peduli guys tentang simperan pemerintah guys seperti itu ini kita sudah sampai di tengah kota guys tapi masih rame ya guys ya disini guys jalannya tidak begitu sepi sih oke bisa kalian lihat sendiri ya guys ya sampai jumpa di tempat ya guys seharusnya apa namanya pasar menghiraukan karena di pasar cukup banyak orang ramai sekali di pasar jadi kesempatan tetulanya itu sangat besar jadi mereka harusnya peduli habis gini ini kita sudah sampai di Mall Pelasa Pelasa Balai Papan Mall ini juga lagi tutup kayaknya guys sepi sekali ya dan juga saya ulangi kembali guys ya tadi tempat-tempat tadi itu memang sudah tidak bisa mengerik tempat tadi tempat guys jadi rata-rata sangat sepi sekali gitu ya nah ini guys ya toko-toko sudah pada tutup ya guys ya karena mereka sangat memperhatikan guys simbolan dari pemerintah sendiri guys kita sudah mulai masuk di tengah kota guys jalanannya sudah cukup sepi ya guys ya tidak seperti jalan-jalan di pinggiran tadi ya guys ya di pinggiran tengah pinggiran kota tadi guys kalau yang disini guys terus dia sama toko-tokonya masih buka guys masih pada buka semua guys ya masih beraktifitas seperti biasa untuk petugas kebersihan ya guys ya agar agar selalu terbersih kita sudah di tengah kota ya guys sebelah kanan sama sebelah kiri jalanannya jalanannya cukup sudah mulai sepi ya guys ya dan disini guys ruku-ruku masih pada buka guys dan kita juga sudah di tengah sekarang kita sampai di tempat pariwisantai dan disini guys jalanan menuju ke pelabuhan melawai pelabuhan ya pelabuhan semayang sorry guys pelabuhan semayang di kota balikpapan guys kalau di pelabuhan sendiri guys jalanannya cukup sepi cukup beda dengan hari biasanya guys jadi ini cukup sangat lengang karena orang sini sangat peduli guys tentang rimbuhan pemerintah jadi sangat luar biasa mereka memperlukan rimbuhan pemerintah menjadi tidak banyak aktivitas dan kebijakan pemerintah terjami sampai jumpa di video selanjutnya terjami sampai jumpa di video selanjutnya ya dekat sampai jumpa di video selanjutnya dari di Oke guys sedikit lagi kita akan sampai ke pelabuhan ya guys ya Kita akan lihat guys kondisi di pelabuhan guys seperti apa Sudah cukup sangat tengah sekali sih guys Nah ini di depan guys sedikit lagi pelabuhan Nah ini guys ini sudah masuk ke kawasan pelabuhan bayang ya guys ya Kalau dari sini sih masih ada aktivitas ya guys ya Tapi tidak terlalu ramai sih guys Tidak seperti hari-hari biasa Bisa kalian lihat sendiri ya guys ya Masih beraktivitas seperti biasa guys Masih lumayan lah ya Nah di sebelah kanan sama sebelah kiri Masih ada orang berjualan ya guys ya Di lokasi dekat pelabuhan semayang guys Oke ini kita masih ada di jalan Jendral Amatiani guys ya Karena disini jalannya itu sangat panjang sekali guys Tadi jalan Jendral Amatiani Jalan Jendral Amatiani Jalan Jendral Amatiani tadi guys Jadi jalannya sangat luar sekali namanya gitu loh guys Disini cukup lumayan lu guys Disini tidak seperti biasa ya Kalau jalan Jendral Amatiani Kalau jalan yang dimaksud yang di kawasan sini Ini jalannya sangat mengang sekali Sekali ya sepi ya untuk bilang Tidak terluka begitu ramai ya Nah ini guys kali lebih baik Situasi terkini Kota Balikpapan Kalian dari murga Jendral Amatiani Terima kasih 3 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati